Pemirsa korban yang tertimbun di lokasi pertambangan emas ilegal terus bertambah hingga rebu pagi korban berjumlah 11 orang dirawat di rumah sakit umum kota-kota Mubagu dan seorang di antara yang meninggal dunia. Diperkirakan korban masih akan bertambah seiring proses evakuasi korban masih dilakukan. Proses evakuasi korban yang tertimbun di lokasi pertambangan emas ilegal Desa Pakang, Kecamatan Melolayan, Kabupaten Bolaan Mangondo, Sulawesi Utara masih terus berlanjut. Diperkirakan korban terus bertambah apalagi proses evakuasi masih dilakukan oleh tim gabungan BPBD, Basarnas, bersama TNI Polri. Dari 11 korban yang dirawat di rumah sakit umum kota Bolaan Mangondo satu di antaranya meninggal dunia, delapan sudah dipulangkan sementara dua korban masih dirawat di IGD. Hampir sebagian korban menderita patah tulang, luka benturan di kepala. Tim Basarnas dan warga berusaha mengevakuasi satu persatu penambang yang tertimbun di lokasi pertambangan emas tanpa izin selasa malam. Kejadian berawal saat lokasi penambangan tiba-tiba ambruk. Para penambang yang berada di dalam tambang tertimbun material batu dan tanah yang mengandung emas. Dari Bolaan Mangondo, Sulawesi Utara, Riznan Labenjang, INews melaporkan.